Aku barusan dapet vision, ada seorang laki-laki, dia punya, terus, dikucurin, mencak itu, sungkem sama laki-laki itu. Gak mau kan lagi asik-asik nonton, terus keganggu nih sama sensor-sensor yang berjibun. Nah, kalian tinggal tonton atau download aja nih, eksklusif eksplisit konten kita. Caranya, kalian langsung aja ke aplikasi Noise atau, nih, tinggal scan aja barcode yang di depan aku nih. Kapan lagi nih kalian bisa nonton konten Dektektif Hasral berjam-jam tanpa sensor. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat malam semuanya, selamat datang di acara yang luar biasa sekali. Tapi sebelum itu, pertama kali pastinya kita bertiga ingin mengatakan terima kasih buat semuanya yang sudah datang hari ini, luar biasa sekali. Tepuk tangan buat kalian semua. Ini adalah perjalanan terakhir kita untuk membahas yang hijau-hijau. Dibuka epic dengan tarian tradisional, sampai bro Willy pegel, oh enggak, kenapa bro Willy? Nanti, nanti. Sebelum itu mari kita buka dulu acara pada hari ini. Kita akan mulai introduce dulu, mungkin ada yang belum tahu ataupun sudah tahu, tapi siapa lagi? Pasti ada bro Willy di sini. Halo semuanya, thank you for supporting us sampai detik ini. Dan juga ada Jesseline. Semuanya di clients, thank you sudah support kita sampai detik ini. Dan juga pastinya ada saya, house yang agak jayus. Ada Bobo di sini, halo semuanya. Halo. Wow, panas ya. Enggak, lu grogi, lu enggak biasanya begini. Enggak, lu enggak biasanya begini. Bro, biasanya di studio, bro. Di sini sudah lebih dari ratusan orang hadir pada malam hari ini pengen nonton kita. Luar biasa banget gimana enggak tegang gitu kan. Iya, harus diakuin sih. Iya, betul banget. Bingung ya, kita mau mulai dari mana ya. Tapi kurang lebih seperti itu. Dan perjalanan kita hari ini benar-benar tidak kita rencanakan sama sekali. Iya. Jadi, kalau ditanya nih, ya kan, sama beberapa konten kreator tadi yang sebelumnya sudah datang dan ngobrol-ngobrol sama kita, ataupun dari tim Noy sendiri, apa yang udah disiapin? Gak ada. Ada alasannya? Ada alasannya. Nanti akan kita tahu alasannya. Kenapa? Karena, ya begitu deh. Tapi yang pastinya kita udah melakukan perjalanan ini juga ya. Dalam artian, sebelum kita memulai konten kita dan kita mulai dengan deduksi astralnya, as always, gue pengen sedikit flashback dulu. Kenapa DA bersinggungan dengan bersama hijau-hijau ini? Yes. Ini akan menjadi malam yang panjang sih, Broil. Ya enggak? Menurut lu gimana? Tergantung. Kalau ternyata time distorted bisa jadi pendek. Ya kita gak pernah tahu. Kita kan kalau ETI udah 2 jam di studio, Toto kerasanya kayak baru 1 jam. Toto ada 2 jam. Abis itu lo yang kena marah, gara-gara kita kecapean. Ya, iya sih. Untuk persiapan kalian, gue tadi kan sempat ngobrol-ngobrol dulu ya. Broil ini sama Jesseline dari tadi udah kena intip mulu. Yes. Lo boleh ceritain sedikit enggak, Broil? Jadi, super the clients semuanya dan the clients. Sebelum hari ini datang, memang yang hijau-hijau itu sudah mengintip kami. Tapi, mereka tidak pernah bisa tahu apa yang akan kami lakukan hari ini. Me and Jesseline pun juga gak tahu apa yang direcanakan oleh kebukanan. Kami gak diberi bocoran. Girim Reaper hanya memberi pesan pada gue bilang kayak, Berpasrah saja, dik berserah. Ikuti instruksi alam. Jauhi dari ego, jauhi dari ketakutan, kekhawatiran, seperti itu. Namun, dua hari atau tiga hari sebelum kami ngonten di sini ya, terjadi banyak sekali gangguan yang kalau dipikir-pikir, setiap orang ngalamin tapi kok berturut-turut. Dari tadi, kami udah diintip ya Jess ya? Gimana Jess, kamu dalam beberapa hari ini, terutama dari kemarin-kemarin kita coba untuk riset juga kan? Riset mandiri, gimana nih? Kamu menemukan efek-efek apa? Atau ada diintai, atau sesuatu? Cuman ngerasanya tuh, mereka ada di sana. Mereka sudah berjaga-jaga, tapi belum tahu apa yang akan kita lakukan, Kak Bo. Dan jujur aja, sekarang pun juga kita gak ada idea akan melakukan apa di malam hari ini, teman-teman. Kalau gitu, terima kasih buat semuanya sudah hadir, sampai jumpa. Bo is back, Bo is back. Sampai jumpa, yuk pintu exitnya dimana, Kak? Di situ ya? Kesel gak? Kesel gak? Bahaya kalau kesel, gue ditimpuk 200 orang di sini. Jadi waktu di Sokotra sendiri, kita adalah konten di Sokotra ya kan? Kita, karena di Sokotra sendiri kan kunikan ragam flora dan fauna. Di situ kita mengetahui apakah ada something-something demonic di situ. Tapi yang kita temuin balik lagi, ternyata malah ada sangkut-pautnya ya. Walaupun istilahnya bukan pusatnya ada di sana, tapi aliansi. Kenapa aliansi ini banyak banget nih, ijo-ijo nih. Sebenarnya bukan ijo-ijo aja ya, lebih ke arah sana ya. Tapi memang lebih ke arah laut dunia nih, ada apa gitu kan. Nah dari situ, akhirnya lah kita mengenal yang namanya Seven Sealed Asin. Gak enak ya pas diomongin ya. Seven Sealed Asin di Nusa Kambangan. Di situ kita mengintai beberapa istananya lah ya. Dan kita menemukan fakta bahwa mereka itu memiliki, apa ya bisa dibilang ya? Kumpulannya, komunitas. Woy anjay komunitas. Siapa sih Seven Sealed ini? Enaknya sebutnya apa bro Will? Seven Asin aja lah. Seven Asin, bukan maksudnya tujuh ini kita sebutnya apa? Ini petingginya. Iya grup ya. Petinggi jin laut. Petinggi jin laut. Nusantara yang kita tahu. Yang negatif. Ini kenapa sih dari tadi ada suara dari suku bukanan, kayaknya GR dia bilang tidak lagi, tidak lagi. Di momen lu ngomong kekuasaan mereka yang kayak seluruh dunia, tidak lagi. Jadi kayaknya memang, I don't think mereka tuh mendunia deh. Kalau cabang mungkin ada ya kenalan-kenalan, tapi tidak, tidak bisa mendunia. Karena otomatis kalau mereka mau semen dunia itu, cuma masalah waktu lu sampai dinyap, dicaplok sama yang lebih tinggi. Which is demon. Gitu. Lanjut bro. Oke. Dan selanjutnya perjalanan kita selanjutnya itu kita pergi ke Segitiga Masa Limbo. Bersama noise kembali, tapi disitu mungkin beberapa teman-teman yang nonton online juga, dan juga yang datang ke acara tersebut, bisa atau mengingat, perjalanan kita ke Masa Limbo, tapi tidak kita upload di Youtube ya, kalau nggak salah ya. Iya, iya. Dimana waktu dulu, pas kita ke Masa Limbo, disana kita kami kembali konfrontasi, dengan salah satu Seven Seelit dan kerajaan Jin di Segitiga Masa Limbo. Ya, pastinya hasilnya konfrontasi tersebut, seperti ya mereka terpojok dan lain-lain ya, dan bertemu sosok laki-laki yang memberikan pusaka, kalau nggak salah. Selanjutnya, akhirnya kita kembali lagi revisit di formasi baru kita bertiga, kita kembali ke Sokotra, malah disinilah kita kayak akhirnya menentukan agak sedikit bersikap sih, setelah konten kali ini ya. Maksudnya, yang kita revisit ke Sokotra, apakah kita harus bahas hijau-hijau mulu nih, dari situ? Dari event kita yang terakhir, dari konten kita yang terakhir itu, disitu kita menemukan agak sedikit kontradiktif ya, bahwa Bro Willy sempat melukai dan menghabisi ya. Tekniknya, gue hanya jadi alat. Jadi alat. Ingat, tombak itu tombak arka loh, itu bukan gue. Dan itu pun gue nggak tau musuhnya siapa, ingat? Gue cuma doa, temukanlah sasaranmu. Pas gue melayang gitu, ya itu yang kena, one of them. Aku ngerasa baru ada dua presence gede, Jin, depan aku dateng. Dari tadi, Kak Will. Ini gede banget sih. Dari tadi. Cewek? Aku tadi ngeliatin cowok disitu. Tapi mereka nggak ngapa-ngapain? Nggak, mereka cuma mantau aja. Mereka cuma mantau. Mau aja ngomong, atau gimana? Bebas. Terserah. Kalau nggak, mediumisasi aja juga boleh. Ini penonton, mbak. Kalau salam, Jin, masih boleh kan, Kiris? Salam. Silahkan, Willy. Oke, yuk kita mulai, Jess. Kami datu. Kami datu. Eh, kon. Yang satu, tangan kirinya kayak bakar nggak? Kayak robek. Hah? Kok gara-gara? Nggak mungkin, kita nggak pernah ketemu. Kapan? Nggak, nggak gara-gara kami pasti. Nggak, jangan muduh dong. Coba, lanjut. Dia kan, bener nggak yang ada dua, yang kiri, yang kiri nih ya, yang ujis, yang kanan kita, itu ininya kayak, kebakar atau apa sih? Kayak, aku ngeliat itu agak angus gitu. Iya, kenapa? Masa gara-gara kami? Iya, dia nujok terus gara-gara kita. Mungkin eksiden perang kali ya. Kan kalian sudah berdoa, Willy. Oke, apa mau kalian di sini? Nggak sih, nggak itu sih maksud kalian. Mereka ngomong kayak, tapi aneh, nggak udah aku ngomong aja ya. Just peel it, just peel it. Menyetubuhi kalian secara astral. Yang nggak mungkin lah. Silahkan. Itu mah maunya gabung. Oh, iya, iya. Kalau ke yang ini, nggak apa-apa. Kalau ke kami berdua, jangan. Tunggu dulu, coba cewek. Cowok, kamu. Aduh, nggak jadi, mohon maaf. Loh, kamu bukannya sering melakukan adegan. Nggak gitu dong. Itu yang ngomong siapa? Yang kiri atau yang kanan? Yang tangannya luka? Kayaknya yang tangannya luka yang itu, Kak Will. Nggak usah ditutupin. Tindak, Kak, ya. Masalahnya, aku males toling waktu. Kayak, aku rasa juga audiens pengen langsung to the point. Kayak. Tidak hanya yang kanan, Willy. Yang kiri juga terluka. Namun tidak jujur saja, kata Keris. Ayolah, Jin. Kumohon. Kumohon jujurlah. Kumohon. Kalian mau apa di sini berdua? Kami menanti kalian. Iya, apa yang kalian menantikan? Apa? Kami ingin mengetahui pergerakan kalian. Sejauh mana kalian bisa mengintimidasi kami. Tapi yang sudah dipastikan dengan berbagai macam cerita soal hijau-hijau ini. Dari yang katanya Putri Kandita, dari yang katanya kisah Kanjeng Ayu Kencono Sari, Dwi Sari, dan lain-lain. Ataupun yang bersama dengan mantan presiden Indonesia juga. Itu semua adalah sosok hijau-hijau. Walaupun memang berbeda. Karena banyak banget nih. Dan mereka rata-rata mengakui bahwa mereka adalah itu. Dari cerita Sunda, dari cerita Jawa, dari Bali pun juga berbeda-beda. Bener gak, Jess? Iya. Lee Jun ngomong gini sih. Apa? Boleh gak ya? Tapi gak apa-apa lah ya. Boleh, gak apa-apa. Ah, sesat, 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 sesat. Nah, that's why. Jadi tujuan kita hari ini pun sebenarnya. Oke, memang adalah. Mungkin di luar sana yang positif. Tapi yang kita udah konfrontasi selama ini. Mereka adalah fix yang negatif. Setuju gak? Iya. Itu. Dan mereka semua yang kita konfrontasi ini. Mereka marah sih, yang malu. Tapi udah terusin, terusin. Gak apa-apa. Ada bro William aja sini kan? Kalau mau bawa yang ini ke Laut Selatan gak apa-apa. Kan kostumnya udah paling hijau sendiri. Gue bener nih, mendingan pakai tadi, pakai baju jaket go. Jack sih kayaknya sih. Diar antar ke paket sekalian. Oke, basically. Seenggaknya ketika kita malam hari ini mencapai tujuan kita, kita bisa mengurangi dong. Sedikit. Ketegangan atau apa? Bukan ketegangan. Tetapi politik yang selama ini udah yang sudah mereka manipulat di Indonesia. Berbicara mengenai politik ya. Gue ngeliat, ini baru teori gue. Agenda besar mereka masih sama. Pengen interaksi sama manusia lebih and lebih lagi. Which is that's a mistake. Lu Jin ya Jin. Manusia ya manusia. Nah tapi, oi Jin kalian berdua. SM atasan kalian punya dendam sama pria ya. Pria manusia. Enggak mau dijawab kau il. Kami gak mau nyerang atasan kalian. Tapi aku cuma mau mastiin sejarahnya aja. Kenapa dia benci banget sama pria? Karena dulu pernah ada manusia beneran yang mungkin, you know, interaksi. Tapi seperti air susu dibalas air tuba. Di PHP, iya dia ditinggalin. Bener gak? Baca hati kami, kami nanya. Yang disitu ngeliat-liatan sama yang disebelah kanan. Kalian sadarkan, kami gak mau menyerang. Tolong jawab saja. Lalu untuk apa kalian disini? Kalau kalian tidak menyerang. Muntan. Oke, jadi what next bro, Wil? Planning lo. Kita mau ke barangku sumo. Boleh, kesitu dulu deh. Mencari itu dulu ya. Willy, kapan? Kata Biserot. Aku sudah siap bermain. Tapi mesti nunggu nama yang itu yang diperbolehkan. Tapi kamu belum lay out planning-nya dulu. Oke, bebas. Masa kasih tau planning di depan mereka, Willy? Oke, yaudah. Teman-teman, waktu kami research, dan ini kamu udah bilang juga di konten yang sebelumnya, nama NSW itu. Willy, aku boleh ajak anak-anak gak? Boleh. Kata Biserot. Yang proteksi apa? Legion. Kasian banget sih Legion dijadiin. Bapak-bapak guru TK yang jadi. Dan Legionnya nurut lagi, karena dia lebih sayang sama anak-anak RK-nya daripada ntar, you know. Oke, sampai mana tadi? Oh iya, sampai NSW ini. Kami berhasil kontak dengan NSW itu berempat di studio kami. Yang kami bilang, dia tuh punya gelang yang seperti, apa sih? Transaksional dia terhadap Iblis gitu loh. NSW ini adalah yang paling tua, dari yang ketujuh itu, tetapi dia sama sekali jauh dari kata, apa ya, gak bermoral, jahat. Dia tua sekali, dan dia pakai baju armor. Gue berkali-kali berkata bahwa NSW ini seperti kalau di kitab Mahabharata tuh, Bisma Dewa Barata. Bisma itu adalah tokoh yang sangat amat sakti, tetapi dia membela pihak yang salah. bukan karena dia membela kejahatan, tetapi Bisma membela, ya ini negara gua. Ya, Jess? Aku barusan dapat vision kau, ya. Ya, what is it? Ada seorang laki-laki, pergelangan tangan, terus dikucurin. Terus? Terus semenjak itu, iju-iju, salah satu dari iju-iju, sungkem sama laki-laki itu. Laki-laki itu, own the land. Ya Tuhan, kami ingin langsung ketujuan utama kami, nama itu, apapun sistem pengampunan Tuhan, apapun sistem keadilan Tuhan, kami percaya semua kebukanan sudah standby dan ingin mengambil alih situasi, hanya meninggal menunggu, hanya tinggal menunggu timing. Kami akan berangkat, ya Tuhan. Kami akan bergerak. Kami mohon penyertaan-Mu. bimbingan-Mu, dan juga untuk seluruh penonton di sini, terjadilah gendak Tuhan dan seluruh pekerja Tuhan pada momen malam hari ini. Amin. Sinyal bro? Jadi, mau dinin? Arka aja deh. Kalau sinyal gini mesti arka. Oke, gue akan coba kencengin sinyal ya. Semoga gak ada efeknya ke teman-teman. Harus ada efeknya biar seru. Gimi-gimi ikan dong itu. Bukan gimi-gimi ikan, kan real langsung. Ini inager real. Gini. Itu anak-anak. Aku ada anak-anak. Aku ada anak-anak. Ini benar. Si, Jin, kalian berdua belum di level ini. Sebaiknya kalian berdua minggir. Minggir. Sebentar lagi mereka datang. Udah, udah. Udah disitu ngintip semua. Is that? Is that a lobang yang aku liat? Terus disitu kayak, you know, kayak film Avengers gitu lah yang kayak. Kalian lebih baik mundur, Jin. Kalau kalian gak mau. This is not your fight, Jin. Mundur. Kalian bahkan gak ada urusan walaupun sesama laut. Udah. Oke, kita langsung sebut nama ya. Tunggu sebelum itu. Tadi lu udah ngelakuin apa bro? Yang tadi itu. Gue memperkuat sinyal, portal, terus literally gue ngeliat kayak kebuka gitu loh. Hitam. Di ujung sana tuh kayak ada beberapa, minimal lima. Ngintai kita. Another laut. Tapi gak. Holy. Belakangnya dimana. Nah, ini exactly. Exactly. Jin, minggir. Kalian minggir berdua. Ini beda level. Mungkin laut yang lu memperkuat sinyal atau memper... Gila. Kamu liat gak barusan puff, tombak gitu. Lu memperkuat sinyal kita yang disini atau overall buka portal jadinya. Gak tau. Kayaknya gue buka portal kesengaja. Terjadilah kehendak. Jadi sal. Ganggu saja iblis. GR lagi begitu kayak ada yang gerak gitu kayak mau berusaha ganggu GR. terjadilah. Bentar ya, bentar ya. Mau apa sih? Tidak bisa. Iblis Ejin ini bukan milikmu. Mundur. Sebelum kamu ditindak oleh Tuhan. Willy, kata Rahmah. kenapa ada banyak pasukan dari udara, Willy? Kata Rahmah. Itu mungkin dewa. Bukan, Willy. Hah? Apa? Bentuknya apa? Aku bahkan gak tau. Bentuknya gimana, Rahmah? Sepertinya itu yang kalian namakan iblis, Willy. Ya, ya emang itu yang aku bilang dari tadi iblis menggeruduk, menggerangsakan. Aku udah bilang, Rahmah. Tapi mereka di udara, Willy. Ya, mereka kan tidak harus di tanah atau di air. Mereka melampaui. Apa yang harus aku lakukan? Tampunglah, Jin yang masih kamu ngerasa di jalan Tuhan. Apakah mereka akan menyerang ke daratan juga? Enggak mungkin. Mereka, mereka tidak akan sebodoh itulah. Mereka sudah tidak punya yang gimana banget. Buat apa mereka mencari permusuhan dengan yang darat? Bodoh itu mereka. Dan sebagian besar banyak yang rakyat. hanya 30 persen yang militer. Willy, sampaikan ke teman-teman yang ada di daratan. Kata Giyaris. Mereka akan aman. Teman-teman Jin maksudnya? Iya. Rahmah. Oke. Rahmah, Ridho. Oke, lewat GRG-nya pindahin gini tangannya. Biar sinyalnya dikuatin dulu. Bentar ya, seribulah dari. Rahmah, Ridho, Pangeran, Ruhna. Tolonglah tampung saudara-saudaraku ini. GR bahkan bilang jin-jin itu. Saudara-saudaraku ini karena mereka sekarang sangat membutuhkan penampungan. Kalian bertiga, tidak ada iblis yang menjangkau kalian. Tuhan kami berangkat laut selatan. Hati-hati kalau yang berhadapan dengan satan. Eh, iya loh. Tunggu. Am I seeing what you... Tunggu ya, Just ya. Aku kok ngeliat energi es depan aku tapi esnya nggak di sini ya? Betul. What the... aku ngerasa ya Kak Bo, aku udah di lautan gitu ya. Esnya depan kita. Iya, kerasanya gitu. Tapi kita tahu itu bukan dia. Tapi itu kayak extension. Dia juga mampu mecah energi gitu loh. Ini request lu nih. Mau apa kamu satan? Ini jangan lebih dekat lagi adik katanya. Oke. Kak Bo, yang di belakang aku itu L. L lagi tatap-tatapan sama siap. Satan. Oh, yaudah. Baik. Kita, kita komunikasi saja ya. Curang kalian. Kenapa kalian membawa kenapa ada dia di sana? Kata es. Tidak hanya dia, ada aku. Kata GR juga. Banyak nih belakang kita. Confirm. Eh apa, backup. Kata es. Kalian sendiri bermain bersama yang di belakang. Well, kalau misalnya dia juga adalah makhluk Tuhan, kamu juga adalah makhluk Tuhan, bisa saja kan kalau misalnya memang kalian niat untuk kembali. Di belakangku ada Black GR gede banget sih. Untung jaga. Black GRnya bilang gini, sayang saja tugasku tidak mencakup kamu. Kalau tugasku mencakup kamu, kepalamu sudah lepas. Kata Black GR. Kau boleh sebut L, Kak Bo? mungkin. Terlalu sensi enggak, Bo? Coba menurut Kak Bo gimana? Ya, dijelasin aja yang penting. Kenapa ada. Mungkin ada beberapa di sini yang belum tahu. Kamu bisa bantu jelasin enggak? Aku soalnya masih fokus. Mendingan kita komunikasi sama es dulu deh. Soalnya dia bilang gini, Bo. Dia gini, sambil duduk itu kayak agak bersilah sombong begini ya, jese, kayak gini. Sombong banget. Ini gue praktekin ya, Bu. Udah, biarin lah handphone gue jatuh. Gue praktekin. Esnya gini. Kalian lihat semua ini, ini dengan mudah akan kubangun kembali katanya. Memang kalian pikir sesusah itu me... Oke, Es, aku mau tanya sama kamu ya, Es. Cukup berbicara katanya. Enggak, aku mau tanya satu aja. Lalu bagaimana dengan ibu ratu yang orang-orang bilang baik itu? Jawab, Es. Aku mau denger. Siapa? Katanya. Jadi maksud kamu... Dewi Kwan Im, maksudmu. Gitu katanya. Emangnya Dewi Kwan Im terafiliasi? Oke, teman-teman yang terhormat. Mari kita pegangan tangan. Jujur, kami tidak tahu apa output vision dari doa kita dalam waktu beberapa belas detik ke depan. Tapi, mari kita menyatukan hati, pikiran, batin, roh, dan niat untuk doa yang tadi itu. Kita mulai ya, teman-teman semua. Ya Tuhan, kami manusia, kami juga mempunyai dosa. Dengan segenap kerendahan hati dan jiwa, kami memohon doa berlaku untuk semua saudara-saudara manusia kami di Nusantara ini, di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, tidak terkecuali, agar mereka bisa kembali lagi kepada jalan kau, dan siapapun yang pernah mengadakan perjanjian terhadap jin, itu bisa diputuskan sesuai sistem kehendak engkau. Ya Tuhan, kami menyerahkan semua sistem pemutusan dan pembersihan kontrak energi manusia-manusia saudara kami di seluruh bumi ini, di dalam kehendakmu, pengadilanmu, terjadilah kehendakmu pada seluruh manusia Indonesia. Amin. Terima kasih telah menonton!